Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah tentang kebinasaannya Raja Namrud bin Kanan Sejarawan Islam bernama Imam Al-Sahlavi Menyebutkan bahwa Raja Namrud itu Orang pertama kali di dunia Yang bersama di muka bumi Dan orang pertama kali Yang mengaku sebagai Tuhan Menyudin lagi sebagai tandingan Allah Jadi dalam sejarah Islam Orang yang pertama sombong di dunia itu Raja Namrud Kemudian orang yang pertama Pernah mengaku jadi Tuhan Selain Allah juga Namrud Karena kalau Fir'aun kan belakangan Jadi Namrud termasuk paling pertama Sejak Nabi Adam Yaitu zaman Nabi Ibrahim Nabi kelima ini Jadi zaman Nabi Adam belum pernah ada Yang mengaku jadi Tuhan Taman Nabi Ibrahim juga gak ada Nabi Ibrahim juga gak ada orang sombong Aku jadi Tuhan Cuman jahat-jahat doang Kali ini sombong jahat Ini secara manusia Sombong jahat Mengaku jadi Tuhan Bagaimana ini cerita Dia seri sombong Nah pasti cerita sombongnya Ada sebabnya Nah aku jadi Tuhan Juga pasti ada sebabnya Gimana kisahnya Sejarawan As-Sadi Sejarawan As-Sadi Sejarawan yang lain menyebutkan Pada zaman Raja Namrud Zaman Nabi Ibrahim itu Terjadi Yang disebut Pailid Susah Ekonomi Pailid Sekarang lah Mungkin ya Kayak sekarang Jadi disebutnya Kalau orang Jawa nyebut Larang pangan Larang pangan Larang pangan Ekonomi murat marit Di dunia Nah itu ceritanya Zaman Namrud Yang namanya Ekonomi lagi Hancur-hancuran Wah aja Dabal ardu Begitu juga Gak ada hujan terus Sampai Buminya kering Keronam Gak bisa ditanam Apa-apa Jadi Ya saya kira Dua hal Yang bisa dimaknai Satu Adanya Kering keruntang Karena Adanya Ketidakjujuran Ekonomi Artinya Bisa terkait Satu Dengan yang lain Ketidakjujuran Ekonomi Artinya Kedoliman Dalam Memainkan Ekonomi Tuhan Dengan permainan Ekonomi Gak adil Yang dolin Menimbulkan Atap Allah Gak dikasih Hujan Satu Dengan yang lain Ada hubungannya Kalau orang dulu Nyebut Pagebluk 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 Orang dulu Nyebutnya Pagebluk Semua Serba Mahal Nanam Gak bisa Pagebluk Pagebluk Kekayaan Kekayaan Ekonomi Ditimpun Bahasa Gita Yang lain Gak makan Dianya Numpuk Kekayaan Hasil Akhirnya Faya Faya Maka Semua Umat manusia Saat itu Berbondong Bondong Dari seluruh Penjuru Mendatangi Namrud Untuk Untuk Apa Untuk Membeli Sesuatu Bangan Dari Raja Namrud Yang Mempan Wakanal Hayabing Ajan Sayan Tetapi Dia Gak Mau Jual Satupun Bepada Orang Orang Yang Datang Mau Beli Itu Datangnya Mau Beli Bukan Minta Kalau Kita Beras Orang Miskin Gak Beli Ini Datang Dari Mana Mana Kelaparan Mau Beli Bahan Bangan Gak Boleh Sampai Hatayas Sudah Lahu Sebelum Orang Itu Sujud Sama Namrud Itu Dengan Mengatakan Antara Di Kamu Tuhanku Namrud Itu Baru Dikasih Nah Itu Jadi Pangan Susah Ekonomi Susah Orang Datang Dari Seluruh Penjuru Mau Beli Gak Boleh Makin Lapar Anja Kan Begitu Ngomong Boleh Saya Kelsi Saya Jual Tapi Kamu Harus Sujud Dulu Sama Saya Kamu Anggap Saya Tuhan Saya Ini Tuhan Kata Namrud Ngaku Tuhan Itu Begitu Sejarah Artinya Apa Orang Yang Selamanya Makmur Ketika Terjadi Pacek Biasanya Sombong Ngaku Jadi Tuhan Gitu Nah Makanya Inilah Yang Kadang-kadang Gaya Namrud Itu Masih Dijalankan Sampai Sekarang Ya Kan Satu Sisi Kaya Banget Satu Sisi Miskin Banget Begitu Miskin Yang Kaya Sombong Kemudian Yang Miskin Di Perbudak Suruh Nyembah Dan Cetera Mana Kalau Nyembah Zaman Begini Kan Gak Ada Bagi Kadang Ada Nggak Orang Kita Nyembah Orang Kaya Gak Ada Yang Ada Tunduk Proyek Ya Ya Kan Kalau Membangun Jalan Saya Kasih Tapi Nanti Untungnya Buat Saya Ya Sampai Menjadikan Tuhan Sama Orang Lain Kira Kira Jadi Kalau Sujud Langsung Nggak Ada Tapi Tunduknya Iya Jangan Sekarang Jadi Indonesia Ini kan Yang Kayak Segelintir Dua Gelintir Yang Miskin Hampir Semuanya Apalagi Setelah Corona Sampai Kemarin Ketemu Orang Malimping Saya Pak Haji Saudaranya Haji Jajan Kerabat Anaknya Kan Bos Beras Anaknya Jajan Bos Beras Nasional Yang Satu Karena Beras Beras Yang Namanya Merk Macem Macem Cuma Bikinan Doang Jadi Pertanian Banten Itu Yang Megang Hampir Semuanya Jadi Jadi Di Indonesia Itu Cuman Ada Tiga Satu Di Antaranya Dia Sekarang Malimping Kebaya Beli Beras Tidak Ada Sampai Datang Ke Lumbung Lumbung Orang Lumbung Orang Yang Punya Lumbung Selumbung Dibeli Lima Juta Sepuluh Juta Jadi Saking Tidak Panen Lama Dan Disitu Memang Hampir Disebut Kayak Pacekrik Tadi Susah Segala Galanya Nah Ini Namrud Adalah Orang Pertama Yang Nimbun Kekayaan Kemudian Setelah Itu Persulit Orang Lain Sebelum Sujud Dan Mengakui Dia Sebagai Tuhan Berikutnya Sampai Yang Namanya Pagul Berkesulitan Tadi Melanda Juga Di Daerah Dimana Nabi Ibrahim Tinggal Dan Nabi Ibrahim Tinggal Kan Otomatis Mekah Sampai Mekah Pun Mengalami Pacekrik Mekah Juga Pacekrik Jangan Nabi Ibrahim Gitu Kan Akhirnya Pasar Ibrahim Gila Namrud Nabi Ibrahim Pun Datang Keraja Namrud Liastari Amin Hul Gila Lan Untuk Membeli Bahan Pangan Dari Namrud Ibrahim Pun Datang Padahal Kalau Kita Lihat Namrud Itu Ada Di Babil Babil Itu Ratu Bulgis Zaman Nabi Musa Ya Kan Tapi Itu Kampungnya Ratu Bulgis Kemudian Jadi Kerajaan Namanya Kerajaan Babilonia Badi Dalam Sejarah Kerajaan Babilonia Nabi Ya Tadi dia Asalnya Ada Di sana Ada Di Babilonia Namrud Itu Di Babilonia Dan Sekarang Babilonia Itu Irap Irap Sekarang Irap Jadi Berarti Jauh Dari Mekah Ke Irap Nabi Ibrahim Lumayan Jauh Nah Nabi Ibrahim Datang Ke Namrud Untuk Beli Bahan Bangan Untuk Masyarakat Balam Mawas Salah Namrud Nabi Ibrahim Sampai Kerajaan Namrud Kemudian Berdiri Di hadapan Raja Namrud Aropahun Namrud Namrud Kenal Siapa Ibrahim Karena Dulu Pernah Jadi Masalah Ya kan Itu Datang Ibrahim Tau Dia Kenalkan Pakol Ibrahim Man Anah Lalu Dia Bilang Ibrahim Kamu Tau Siapa Saya Padahal Sudah Kenal Nanya Lagi Pakol Ibrahim Kemudian Nabi Ibrahim Menjawab Pakol Ibrahim Kemudian Nabi Ibrahim Menjawab Anta Abdu Min Hadid Kamu Adalah Satu Dari Sekian Banyak Amba Allah Jawaban Ibrahim Jadi Ditanya Tau Nggak Ibrahim Saya Siapa Saya Ini Siapa Kamu Namrud Namrud Siapa Namrud Bagian Dari Amba Allah Pakol Namrud Kemudian Namrud Bilang Usjud Li Namrud Bilang Ibrahim Ibrahim Sujud Ke saya Ibrahim Suruh Sujud Pakol Ibrahim Kemudian Ibrahim Menjawab Layan Bagi Sujud Tidak Boleh Sujud Kecuali Kepada Allah Yang Maha Disembah Ibrahim Kalau Bahasa Kita Enggak Sudik Yang Wajib Disembah Subhan Allah Bakol Namrud Kemudian Namrud Bilang Manir Rabbul Mahbub Ibrahim Siapa Tuhan Yang Berhak Disembah Alah Ibrahim Nabi Ibrahim Jawab Rabbul Mahbub Wala Di Yumi Ayuhi Tuhan Yang Harus Disembah Adalah Tuhan Yang Maha Mematikan Dan Maha Menghidup Itu Jawaban Nabi Ibrahim Faktibihah Minal Maghrib Kemudian Kata Namrud Faktibihah Minal Maghrib Nabi Ibrahim Kemudian Nantang Kalau Kamu Ngaku Jadi Tuhan Namrud Tolong Faktibihah Minal Masyid Jadi Ceritanya Jadi Itu Akhirnya Itu Fakol Lalu Namrud Kemudian Namrud Saya Juga Tuhan Yang Bisa Menghidupkan Dan Bisa Mematikan Ibrahim Ya Ya Kasta Jahan Bira Jual Bira Jual Ini Wajah Wajah Bahal Malkod Ya Coba Buktikan Kata Nabi Ibrahim Dia Pendatangkan Dua Lagi Yang Orang Itu Ya Wajah Bahal Malkod Yang Harus Dihukum Mematikan Pakot Pakot Allah Wahid Kemudian Dua Orang Didatangkan Yang Satu Dimatikan Sama Namrud Ibu Wahat Lakol Hakor Yang Satu Dilepaskan Gajah Dib Pakola Kemudian Namrud Mengatakan Ha Ana Umid Tu Ba Uki Ibrahim Nih Saya Tadi kan Saya Bilang Saya Tuhan Bisa Menghidupkan Bisa Mematikan Ya Ambil Dua Orang Yang Kena Hukuman Mati Yang Satu Dia Bunuh Yang Satu Dilepas Ini Ibrahim Saya Tuhan Bisa Mematikan Saya Matikan Saya Juga Bisa Menghidupkan Saya Lepaskan Itu Membahasa Orang Banyol Bisa Menghidup Matikan Dengan Dua Orang Yang Diponis Mati Yang Satu Dibunuh Saya Bisa Matikan Ibrahim Dihidupkan Tuhan Satu Lepaskan Tadinya Menuh Kematikan Jadi Saya Hidupkan Itu Bahasa Menurut Ya Banyak Orang Bercanda Bukan Mehidup Kematikan Emang Secara Zahir Kayaknya Mematikan Orang Dibunuh Jiger Mati Namanya Matikan Gitu Kan Yang Tadi Harusnya Dihukum Mati Dilepasin Jadi Gak Gini Mati Jadi Menghidupkan Dan Mematikan Gitu Fakala Ibrahim Kemudian Nabi Ibrahim Nantang Lagi Yoh Itu Maksudmu Bisa Menghidupkan Bermas Matikan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu kan mendatangkan matahari muncul dari timur coba nanti kamu rubah munculkan dari barat kata Nabi Ibrahim babuhi tak lagi kabar maka menjadi bingung lah namrud dengan kekabinan itu gak bisa intinya itu kan ya itu kata Al-Quran Allah tidak akan ngasih hidayah kepada kaum yang zolim seperti Raja Nabi Ibrahim artinya apa orang yang ngaku jadi Tuhan disebut orang zolim yang paling kelewatan kalau orang zolim masih sifatnya ya zolim kepada orang kan masih kecil kalau udah zolim ngaku jadi Tuhan itu kezoliman yang tertinggi sehingga disebut orang begitu tidak akan dapat hidayah dari Allah sepanjang masih ada dalam kezoliman dengan kata lain hidup ini kalau orang zolim sulit untuk jadi orang benar kalau gak dapat hidayah kayak Raja 60 tetapi kalau nakal gak zolim-zolim amat mudah mendapat hidayah itu nah kezoliman itu akibat gak dapat hidayah seperti Raja Namrud sampai ngaku jadi Tuhan sebagai sikap zolim yang tertinggi karena dia ngaku jadi Tuhan nantang Allah maka akhirnya zolimnya lebih luas lagi orang kelaparan beli sesuatu aja gak dikasih beror-or ngasih itu jadi intinya sikap golem itu bisa ngaku jadi Tuhan gara-gara kaya kuasa jadi makanya kaya kuasa itu dari dulu juga penyakit manusia sombong dari zaman ke zaman itu kekuasaan berlebih kadang-kadang jadi itu cuman tetap aja susah kan kita sudah membatasi jadi presiden dua periode kadang-kadang ya masih ada yang pengen ya kan apalagi seumur hidup kayak Namrud raja seumur hidup Fir'an raja seumur hidup ya masih ada negara yang nerapin raja seumur hidup seperti Saudi Arabia ya kan rajanya seumur hidup kalau gak mati jadi kan jadi kan yang menarik yang menarik di Indonesia ada RT seumur ya kan itu ada kan ada satu daerah yang RT seumur hidup RW seumur hidup ya karena tadi yang lain gak boleh nyalip dia jawara paling kuat gak boleh diganti kalau diganti orang sekampung demo semua akhirnya jadi RT seumur hidup jadi RW seumur hidup mati baru dikandungi ya ya ada ya Pak Haji karena dulunya udah kadung banyak mengikuti aturan dolin biasanya Pak Haji kalau orang yang baik-baik aja gak berani ya jadi orang kuat seumur hidup itu gak berani kalau orang itu dapet hidaya kenapa namanya pelayanan publik itu butuh tenaga kalau orang sekuasa seumur hidup tenaganya makin habis kalau dia kuasa udah pas digolim ya kan bikin perpanjangan tangan dia udah gak kuat jalani nyuruh yang ini nyuruh yang ini akhirnya terjadi bahasa Indonesia nepotisme kalau di Indonesia namanya nepotisme bapaknya camat ibunya lurah kakeknya bupati terus namanya nepotisme itu orang yang takut kehilangan kekuasaan seperti namrud itu dalam sepanjang sejarah selalu saja ada bagian masyarakat yang seperti itu Pak Indah Jalika kolam namrud ya kemudian karena Nabi Ibrahim nyuruh udah datangkan aja munculkan matahari dari barat kalau kamu ngaku jadi Tuhan ya baru-baru nganti matahari dari barat kan dia jalan ke matahari juga gak sampai akhirnya bingung kemudian dia marah dia bilang ya sudah kalau begitu Ibrahim saya akan bunuh Tuhan jadi dia marah ditantang gak bisa akhirnya ya Ibrahim ya sudah kalau begitu nanti saya bunuh Tuhannya Ibrahim itu kemudian dia kumpulkan menteri-menterinya untuk membangun satu bangunan tingkat tinggi jadi gedung bertingkat kalau sekarang galil bikin bangunan yang sangat tinggi nah disana kola kaab al-ahbar tulu dalikasor bangunan tingginya berapa disini tulu dalikasor parsahoni fi ardin parsahoni jadi petingginya dengan lebarnya satu pos satu pos berapa banyak delapan kilometer tingginya apa 8 kilometer lebarnya 8 kilometer ada gak sekarang bangunan segit itu 8 kilometer itu ciri was ke terminal kabupaten lab lebar bangunannya segitu tingginya tinggi sekali kayaknya sekarang belum ada bangunan segede ini segede itu belum ada ciri was sampai ke terminal lebar dan tingginya bikin bangunan jadi dia mau bunuh Tuhan Ibrahim bikin bangunan dulu bangunan itu ada dimana di bumi Babil yang tadi kerajaan Babylonia Babylon tua sekarang nyebutnya di Irak masih ada bangunan di Babylonianya apa udah ditempur perang Irak kemarin juga gak tahu karena perang Irak Amerika kemarin kan sebenarnya bukan perang kan ingin menghancurkan sejarah Islam dan mengerut ekonominya gak bangkit bangkit sampai sekarang Irak kan dulunya kaya sekarang tidak kaya lagi kekayaannya remek dibomin sama Amerika sekarang yang remek Palestina masjidnya remek dibomin Amerika walaupun pakai Israel tetap aja bom Amerika juga kan gitu itulah sejarah manusia ya kolal amadi bukan nabina di ada di Babylonia summa amidan namrud ilah harba'ati musyurin rebaha halallah biarlakam kemudian dia sengaja namrud itu bikin itu tadi ilah harba'ati musyurin dia disana keempat arah penjuruhnya dikasih yang namanya tempat burung ada apa tempat burung burung yang bisa tidur lepas pergi lepas pergi burung burung apa yang suka ada ular tak dibawa kabur terbang itu namanya burung musyur dalam bahasa Arab alap alap dia dia rawat di tempat itu dikasih makannya daging burung wal homer kalau minum minumnya Arab burung biara burung di atas tadi itu bangunan dimakannya daging burungnya minumnya Arab astas atas tak malat tua tuha ya jadi untuk apa ya untuk tadi kalau bahasa kita apa sih kalau zaman Belanda itu kan ada semacam kerja paksa kerja paksa kerja paksa Jepang ya itu loh yang bangun jalan yang dijadikan jaminan orang ya kan ada yang bangun lempar batu mati diurup dikondasi biar kondasinya kubat apa namanya kalau ini sama burung itu diantaranya ya semacam kepercayaan apa itu Pak Gini ya tumbal kepercayaan bikin tumbal biar kuat ya kayak jaman dendeles ya Pak Gini ya kayak jendel dendeles Belanda itu yang bangun jalan dari anjer panah rukan anjer banyu wangi lah nyebutnya anjer panah rukan ya kan banyak orang kita kerja di uruk kerja gak disahubah malah di uruk dengan bangunan sampai jadi kuat dan kokoh bangunan itu tumma sonaha tabukan minal khosab kemudian di atas bangunan itu dia bikin peti besar minal khosabi da'i kayu jahat itu dari dulu dari kayu jahat ya ya kayu jahat itu sejarahnya dengan orang islam kok jalan terus dengan raja-raja jalan terus ya wajahal wajahal lalizali ketabut baban minal peti besar ditaruh di atas bangunan tadi itu disini dia bikin peti itu ada pintu dari bagian atas baban minhas kali satu pintu dari bagian bawah kemudian ya diikatlah pintu itu dengan burung yang tadi dengan kaki burung maksudnya ya dari apa ya pintu kan pintu atas ada pintu bawah ada terus pintunya tadi diikat ikatannya nyangkot ke kaki burung yang tadi itu ya deh ya buah deh burungnya gede ya setelah dibikin apa dibikin lapar apa tadi itu dia gantungkan daging di atas tempat di atas peti yang tadi masuk ke dalam peti besar itu kemudian dia ngambil anak panah dengan apa buksurnya dengan tiga anak panah satu kemudian kemudian para pembantunya atau para menterinya mengambilkannya ya memang kan ayatiku biakrihi dari orang-orang yang dipercaya kecerdasannya maka maka kemudian kemudian dia buka daging itu rinusur untuk diberikan kepada burung jadi dia masuk ke dalam peti ambil panah tadi itu dengan busurnya ya kan burungnya ada di atas tadi yang bawah begitu dia masuk ke atas kemudian buka anak panah ditembakkan ke atas pasti tarik naik ke atas burung tadi yang kena burung yang tadi itu di atas kena kan begitu kena anak panah jatuh lagi Ibrahim nih Tuhanmu udah mati saya panah padahal darahnya burung jadi pintu atas dibuka biar sesret jatuh lagi anak panah ada darahnya Ibrahim dipanggil Ibrahim kan kemarin saya bilang saya bunuh Tuhannya Ibrahim nih Tuhanmu udah saya panah ini kena itu juga anak main-main juga ya mirip anak main-main ya masa mana anak burung yang tadi dipanah kena darah ditunjukin katanya bunuh Tuhannya Ibrahim ya namanya juga manusia gak kuat dikuat-kuatin gak bisa dibisa-bisa bisa-bisa itu kan begitu tadi kan aku jadi Tuhan bisa mematikan bisa menghidupkan ambil dua orang yang mau dihukum mati satu dibunuh satu lepas namanya menghidupkan dan mematikan ya kan disuruh mindai matahari dari barat gak bisa pusing dia nya malu akhirnya udah Tuhan Ibrahim saya bunuh dia bikin alat yang tadi bangunan tinggi atasnya peti gede dia masuk ya diatasnya pasang burung ya ambil anak panah diluncurkan dia tiba-tiba kena darah katanya darah Tuhan Nabi Ibrahim nah itulah kebohongan namrud ngaku jadi Tuhan akhirnya kemana-mana itu kan makanya tidak ada manusia kuat di dunia ini ini kisahnya namrud ya rekayasa orang-orang kuat tetap saja tidak ada apa-apanya dan semuanya tidak bisa karena manusia manusia itu disitakan dalam keadaan lemah makin tua makin lemah maka jangan pertahankan kekuasaan kalau udah tua harus mundur biar aja langsung udah tua masih ambisi lah buat apa kalau udah tua udah gak mampu tenaga gak ada dibaksakan ya akhirnya bukan nekmat jadi hadap malah ya inilah yang dapat dibacakan sekilas riwayat raja namun mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita agar kita terhindar dari sikap-sikap yang buruk dan yang buruk amin ya robban alamin terima kasih dan memahami selamat menikmati приjellinkan benda habikit hai hidenguk di Terima kasih.